Anda menyaksikan Yusuf Update, saya Andra Lesmana. Pelaksanaan Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah. Untuk itu, Pemprov Maluku berharap ada investor yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku. Berikut laporan reporter Friendly Sagala dan juruk kamera David Sibarani. Selengkaian acara menyambut Hari Pers Nasional 2017 terus dilaksanakan di kota Ambon ini. Sejak pagi, acara sudah dimulai dengan menyambut peserta Hari Pers Nasional yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia ataupun PWI. Kemudian sejumlah wartawan senior dari baik media masa maupun media cetak. Dan saat ini acara Hari Pers Nasional kembali dilanjutkan dengan jamuan makan malam dan ramah tamang. Dan seperti yang terlihat, ini para peserta HPN masih terus menyantap makan malam yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, kita lihat pula acara HPN ini disambut langsung oleh PLT Wali Kota Ambon yaitu Friends J. Papilaya yang saat ini terlihat sedang menyumbangkan sebuah lagu untuk menghibur para peserta HPN ini. Melalui acara jamuan makam malam ini, diharapkan dapat menyukseskan Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2017 mendatang. Dan melalui acara ini sendiri, akan dalam berbagai kesempatan, pemerintah Provinsi Maluku ini terus menggaungkan agar dapat menceksan dari Hari Pers Nasional. Dan juga melalui Hari Pers Nasional 2017 ini, akan dijadikan momentum untuk dapat memperkenalkan budaya Provinsi Maluku ini. Dan kita berharap tentunya agar perhelatan Hari Pers Nasional 2017 yang gelaksana di Kota Ambon ini sukses, sehingga juga berdampak positif terhadap Provinsi Maluku. Renly Sagala, David Sibarani, Berita 1, Ambon, Maluku.